selamat menikmati bentuk pecahan baik, kita lihat dari nomor 1 di nomor 1 disini ada 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, kemudian pertanyaannya adalah pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah titik-titik jadi kita lihat disini ada 1 anak laki-laki dari total 2 anak, berarti pecahannya adalah 1 per 2 1 anak laki-laki dari total 2 anak bisa kita tulis 1 per 2 atau setengah disini oke, paham ya anak-anak nah, di nomor 2 coba kita lihat nomor 2, disini ada 3 anak kemudian pertanyaannya pecahan yang menyatakan yang menyatakan banyak anak perempuan adalah titik-titik anak perempuan ada oke, ada 1 dari total 3 anak berarti 1 1 per 3 bisa kita tulis 1 per 3 atau 1 per 3 seperti ini nah, itu untuk nomor 2 anak-anak selanjutnya kita lanjutkan nomor 3 ada ada 4 anak disini kemudian pertanyaannya pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah kita lihat anak laki-laki ada 1 jadi pecahannya adalah 1 per 4 dari total 4 anak ya, jadi bisa kita tulis 1 per 4 atau 1 per 4 seperti ini baik, itu anak-anak untuk kegiatan ayo berlatih di halaman 84 kita lanjutkan di halaman 85 kita lihat perintahnya terlebih dahulu pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan titik-titik nah, jadi disini yang kita perhatikan adalah banyaknya siswa laki-laki oke kita lihat sampai bawah dulu ya jadi disini ada 3 gambar anak-anak kemudian ada pecahan di sampingnya ya coba kita lihat sekali lagi siswa laki-laki kita mulai dari gambar yang pertama disini ada 3 anak kemudian anak laki-lakinya ada 1 disini ya berarti pecahannya adalah 1 anak laki-laki dari total 3 anak semuanya jadi pecahannya adalah 1 per 3 kita garis seperti ini ya kemudian yang gambar kedua nah disini ada 1 anak laki-laki dari total 4 anak semuanya jadi pecahannya ya 1 per 4 kemudian gambar ketiga ada 1 anak laki-laki dari total 2 anak semuanya jadi pecahannya adalah 1 per 2 1 anak laki-laki dari 2 anak ya 1 per 2 atau setengah seperti itu anak-anak untuk halaman 85 nah sekarang kita lanjutkan di halaman 86 disini juga sama ada 3 gambar kemudian disini yang ditanyakan adalah banyaknya siswa perempuan ya pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan berapa kita lihat gambarnya satu-satu oke gambar yang pertama disini ada 1 anak perempuan dari total semuanya ada 1 2 3 4 anak berarti pecahannya adalah ya 1 per 4 disininya 1 anak perempuan dari total 4 anak semuanya kemudian yang kedua nah disini ada 1 anak perempuan total anaknya ada 2 berarti pecahannya 1 per 2 dan yang terakhir ada 1 anak perempuan dari 1 2 3 total anaknya ada 3 berarti pecahannya 1 per 3 nah baik anak-anak demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini semoga anak-anak dapat memahami ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati